Unrivalet Medicine God Season 289, menampilkan kekuatan. Di luar Absolute Heaven, ada sorakan. Di dalam surga absolut, awan gelap sangat pekat. Perlombaan darah menganugerahkan putra surgawi darah, peristiwa besar semacam ini secara alami ditransmisikan ke penghalang surga absolut juga. Ini tidak diragukan lagi menumpuk lebih banyak masalah di Heaven One Alliance, yang menghadapi pemberontakan internal dan invasi asing. Semuanya, kematian rekan Dawis Ejeles memberikan pukulan yang terlalu besar bagi kami. Kesenjangan Absolute Heaven Barrier akan semakin besar. Awalnya, kursi ini ingin membiarkan semua elit sekte berkultivasi dengan ketenangan pikiran di belakang, berharap satu atau dua alam hegemon dapat diproduksi. Tapi sekarang, mungkin tidak bisa lagi. Di penghalang surga absolut, suara dewa surgawi sangat berat. Reaksi berantai yang dipicu oleh kematian Ejeles terlalu besar. Kematiannya tidak hanya mempengaruhi kota Raksasaki Selatan tetapi seluruh penghalang surga absolut. Kehilangan kekuatan hegemon rilem, kekuatan Absolute Heaven Barrier secara alami juga sangat berkurang. Dan lorong-lorong berbagai kota besar juga akan berkembang. Akan ada lebih banyak darah yang memasuki mereka. Dengan cara ini, krisis yang akan mereka hadapi akan terjadi. Setiap kota membutuhkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk ditempatkan sebelum mereka dapat memblokir serangan ras darah. Tapi, setelah bertahun-tahun, kerugian Heaven One terlalu berat. Dalam 20 hari ini, Heaven One Alliance sudah secara paksa menyusun pembudidaya keliling untuk memasuki berbagai kota besar. Sekelompok ras darah ini luar biasa berbahaya. Huh, takut apa. Paling-paling, bertarung saja. Jika mereka benar-benar menekan ayahmu ke sudut, bahkan jika aku mati, beberapa orang dari ras darah akan terseret juga. Hegemon Klutmaun berkata dengan mendengus dingin. Patua Klutmaun, berhentilah omong kosong di sini. Masalah mendesak yang ada adalah apa yang harus dilakukan tentang kis selatan di sana. Hegemon Blacksoon berkata, Apalagi yang bisa kita lakukan. Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Murid berbagai sekte kebanyakan berlatih di luar. Mengumpulkan para murid juga membutuhkan waktu. Masih ada 10 hari. Selama mereka bisa bertahan 10 hari, itu secara alami akan baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka hanya berharap yang terbaik. Wajah Hegemon Klutmaun memiliki ekspresi kesungguhan yang jarang terlihat. Jelas, situasi saat ini sudah buruk sampai tidak bisa lebih buruk. Kali ini, saya khawatir. Itu sangat sulit. Perlombaan darah telah memilih putra surgawi darah yang baru. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang cukup untuk menekan sebuah era. Dia membawa Saint Sovereign dan True Sovereign Hundred Suns yang baru dan telah tiba di Giant Net City. 200 orang ini cukup untuk menahan pasukan. Kata-kata Dewa Surgawi mengungkapkan beberapa ketidakberdayaan. Sisanya juga terdiam. Ekspresi Hegemon Klutmaun bergerak, dan dia tiba-tiba berkata, Aku berkata, kalian, apakah Yeyuan Bocah itu termasuk di antara 100 putra Saint Sovereign ini atau tidak? Jika ada dia orang dalam, mungkin kita punya secerca harapan. Hegemon Blacksoon tersenyum menghina dan berkata, Klutmaun, apakah kepalamu manja? Saint Sovereign Hundred Suns lahir di Kuil Dewa Darah. Berapa banyak trik yang dimiliki ras darah, bahkan Anda dan saya tidak tahu. Bisakah dia, seorang Saint Sovereign Heaven, benar-benar menipu semua Hegemoni? Jika dia benar-benar pergi untuk ambil bagian dalam pertempuran 100 putra, dia mungkin sudah lama mati saat ini. Saat Klutmaun mendengar, dia tidak bisa menahan nafas sedikit juga. Meskipun pil imitasi darah Yeyuan luar biasa, berbagai cara ras darah sangat aneh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Kalau begitu kita hanya bisa bergantung pada Feng Xiaotian sendiri kali ini. Dewa Surgawi berkata tanpa daya. Berlutut Putra Dewa Darah, Yang Mulia Bantuan ini membuatmu berlutut, tidak mengerti. Blutswet berlutut dengan ekspresi kengganan. Pada saat ini, semua mata sedang menonton. Tuan Kota Sumu memimpin semua orang untuk menyambut Pesta Yeyuan. Seluruh kota memperhatikan dengan ama. Saat ini, status Yeyuan telah menjadi berbeda. Sebanding dengan alam Hegemon. Oleh karena itu, standar penyambutan secara alami tidak dapat diturunkan. Tapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah bertemu, Yeyuan memberikan langkah pertama, langsung membuat Blutswet berlutut. Blutswet adalah pembangkit tenaga Kaisar Sakrahaven, wakil penguasa kota Giant Net City. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, statusnya tidak rendah bahkan di kuil Dewa Darah. Sekarang, dia benar-benar berlutut di depan seluruh kota. Kenyataannya, Sumu dan Blutswet telah memperhatikan pertempuran seratus putra selama ini. Terutama Blutswet, dia telah menunggu Yeyuan untuk menjadi tontonan dirinya selama ini. Bukankah dia luar biasa? Orang harus tahu bahwa ada terlalu banyak orang luar biasa di seluruh ras darah. Tapi, semakin dia memperhatikannya, semakin banyak tamparan di wajah yang dia rasakan. Ternyata Yeyuan bahkan belum mengerahkan setengah dari kekuatannya di Giant Net City. Pergi ke kota Kaisar Darah Absolut Surga, Yeyuan juga menyapu semuanya. Pada akhirnya, dia bahkan mengubah pertempuran seratus putra Saint Sovereign menjadi lelucon. Semua orang berjuang untuk mengakui kekalahan. Saat itu, dia merasa dadanya akan pecah. Apa-apaan? Apakah masih ada keadilan atau tidak? Namun, segera, sepotong berita yang membuatnya bergidik datang. Yeyuan benar-benar menjadi putra Dewa Darah. Bahkan jika dia adalah Saint Sovereign Hundred Sons No. 1, menyapu semua Saint Sovereign Heavens, Blutswet juga tidak akan takut pada Yeyuan sama sekali. Tapi Blut Divine Sun benar-benar berbeda. Ini adalah raja berikutnya. Memperoleh berita ini, Blutswet merasa sulit untuk menelan darah dan mudah tidur di malam hari. Benar saja, saat mereka bertemu hari ini, Yeyuan segera melakukan balas dendam. Yeyuan menatap Blutswet dan berkata dengan senyum dingin, kamu merasa bahwa kamu adalah Kaisar Sakra Heaven, jadi itu sangat mengesankan, kan? Blutswet mengeluarkan keringat dingin dan berkata, aku tidak berani. Yeyuan berkata dengan nada menghina, bawangan ini memberitahumu saat itu, Kaisar Sakra Surga tidak ada artinya di mataku. Saat itu, Anda mengabaikannya. Tapi Anda tidak menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat, bukan? Petik 2. Blutswet buru-buru berkata, aku tidak berani. Mata Yeyuan seperti kilat, dan dia berkata dengan dengusan dingin, Rajurit Rasdaraku hanya memiliki hak untuk bertahan hidup dengan terus meningkat dalam pertempuran. Dibunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurang terampil daripada yang lain. Membunuh keturunan Anda dan Anda ingin membalas dendam pada bawahan ini. Jadi, jika bawahan ini ingin membunuhmu sekarang, apakah itu juga sesederhana membunuh? Semut. Blutswet berkeringat banyak dan praktis menangis. Putra Dewa Darah Yang Mulia, selamatkan hidupku. Di sampingnya, Blut promise tidak bisa terus menonton lagi dan hanya bisa melangkah maju untuk mendesaknya. Dia berkata, Putra Dewa Darah Yang Mulia, pedang darah juga terlalu cemas tentang putra kesayangannya dan tidak memiliki niat untuk menyinggung Yang Mulia. Tolong, diam untuk bawahan ini. Anda bodoh, memimpin pasukan 300 ribu elit dan sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan kota raksa Saki Selatan yang sangat kecil dan Anda sebenarnya masih memiliki wajah untuk berbicara untuknya. Bawahan ini belum menyelesaikan skor dengan Anda. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia memarahi dengan marah. Ye Yuan saat ini benar-benar menakjubkan, membunuh Dewa jika Dewa menghalangi. Di sampingnya, Yang King sangat iri. Anda, seorang manusia, berlari ke perlombaan darah untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa memuaskan. Gelar putra surgawi darah ini benar-benar terlalu berguna. Lihatlah surga kaisar sakra ini, mana di antara mereka yang bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kekuatan utama. Tapi mereka seperti cucu di depan Ye Yuan, bahkan tidak bisa membalas. Luar biasa. Memuaskan. Benar saja, ekspresi blut promise menjadi tidak nyaman seperti dia sembelit, dengan paksa mendorong kata-kata di belakang. Ye Yuan tidak peduli dengan perasaan mereka. Dia akan segera mengungkapkan identitasnya. Tidak menggunakan otoritas ketika itu valid, itu akan menjadi tidak valid setelah kedaluarsa. Pada saat ini, dia secara alami harus bersikap ekstrim. Mengapa menegur Anda dan Anda tidak berdamai dengannya? Dalam beberapa hari lagi, ketika surga satu pihak itu mengisi kembali pasukan, dapatkah Anda mengalahkan kota raksasa kiselatan jika saya memberi Anda 300 ribu lagi? Ye Yuan menatap tajam ke blut promise, membuat yang terakhir merasa dingin mengalir di punggungnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri dalam hal ini. Melihat Ye Yuan lepas kendali, dia hanya bisa mundur dengan malu. Hegemon Yujin, blutsuit pernah mencoba untuk menyakiti bawahan ini. Lige ini akan membunuhnya sekarang. Anda tidak keberatan, kan? Ye Yuan berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat ke arah Hegemon Yujin, yang tidak jauh. Bab 2892 memutuskan dengan kata. Yujin sedikit terkejut di dalam hatinya. Semua orang mengatakan bahwa putra surgawi darah baru ini membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Setelah bertemu hari ini, memang benar demikian. Pedang darah adalah kaisar sakra surga. Kau membunuhnya sesukamu. Membuat perubahan drastis pada sebuah organisasi setelah mengambil alih adalah urutan pertama bisnis untuk membunuh kaisar sakra surga. Menakjubkan. Ini, pedang darah adalah surga kaisar sakra. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jalan Hegemonnya pada dasarnya sudah terputus. Jika dia terbunuh, dia terbunuh. Apa pentingnya? Mungkinkah ras darah kita kekurangan surga kaisar sakra? Meskipun itu mungkin masalahnya, tapi, kaisar sakra heaven adalah kaisar sakra heaven. Juga tidak mudah bagi ras darah untuk mempersiapkan kaisar sakra heaven. Tapi dominasi Ye Yuan masih membuat Hegemon Yu Jin agak tidak puas. Tidak peduli apa, dia juga seorang Hegemon. Bisakah Anda tidak menyimpan beberapa wajah untuk saya? Di sampingnya, kulit Bloodsword sudah lama pucat saat dia mengeluh sambil menangis. Yang mulia, saya. Saya salah. Aku mohon, selamatkan hidupku yang hina. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Itu juga akan menjadi hal yang baik bagimu untuk membiarkanku pergi membunuh beberapa pembangkit tenaga heaven one. Bunuh kepalamu. Ayahmu ingin membunuhmu sehingga lebih sedikit orang yang akan mati di tanganmu. Tidak dibutuhkan. Memiliki Anda atau merindukan Anda tidak penting. Sudah lebih dari 20 hari. Kalian semua juga belum mengambil kota raksa Saki Selatan. Untuk apa aku menginginkanmu? Blood Promise, dia bawahanmu. Kamu melakukannya? Kata Ye Yuan kepada Blood Promise dengan tatapan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, Ye Yuan ingin membunuh Blood Promise lebih banyak. Orang ini adalah tukang daging yang sebenarnya. Surga satu pembangkit tenaga listrik yang mati di tangannya tidak terhitung. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Blood Promise menderita kerugian di tangan Feng Xiao Tian berulang kali. Dia adalah pembangkit tenaga listrik asal-asli. Dalam hal kekuatan, dia tidak sedikit lebih lemah dari para tetua pavilion sekte pengobatan ekstrim itu. Jika tidak, setelah kehilangan 100 ribu pasukan terakhir kali, tidak mungkin bagi ras darah untuk membiarkan dia mengambil alih pasukan ini lagi. Dapat dilihat bahwa ras darah cukup mengakui kekuatannya juga. Blood Promise menggunakan tatapan tegas dan melihat ke arah Hegemon Yu Jin. Yang terakhir mengangguk sedikit, yang dianggap menyetujuinya. Hegemon Yu Jin juga tidak berdaya. Putra surgawi darah yang baru adalah pria yang populer. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus urutan pertama bisnis ini, putra surgawi darah tidak akan mengampuni dia juga. Pada saat itu, mungkin bahkan Tuan Wang Zuo akan mencari masalah. Karena itu, dia hanya bisa mengorbankan pedang darah. Melihat adegan ini, kulit Blutswet menjadi pucat, mengetahui bahwa dia pasti sudah mati. Blut Promise menghela nafas dan berkata, Adik pedang darah, maafkan aku. Ini adalah perintah pertama yang diberikan yang mulia. Kursi ini juga tidak bisa menentangnya. Petik 2 Selesai berkata, telapak Blut Promise menekan kepala Blutswet dan meludahkan kekuatan. Yang terakhir ini langsung dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, Blutswet tidak berani melawan sedikitpun. Di belakang Yeyuan, hati Yang King akan melompat keluar. Ini terlalu menakutkan. Luar biasa. Satu kalimat dan pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven mati. Orang harus tahu, seberapa besar harga yang harus dibayar surga untuk membunuh Kaisar Sakra Surga. Bahkan jika ada bantuan dari kota yang melindungi barisan besar, ingin membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem juga sesulit naik ke surga. Dalam pertempuran besar di bawah penghalang surga absolut, ada banyak yang terluka tetapi sedikit yang mati. Selama bertahun-tahun, pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang benar-benar dibunuh oleh Heaven One sebenarnya juga tidak banyak. Sebaliknya, banyak pembangkit tenaga Kaisar Rilem dari ras darah mati di tangan rakyatnya sendiri. Tapi hari ini, Yeyuan memutuskan dengan sepatah kata, memberantas ahli Kaisar Sakra Surga yang perkasa. Hebat! Setelah ras darah mengetahui bahwa putra surgawi darah mereka sebenarnya adalah manusia, Yang King bertanya-tanya seperti apa reaksinya nanti. Bahkan memikirkannya terasa sedikit mengasihkan. Blut Promise juga memiliki ekspresi bermasalah. Blut Sweat dianggap bawahannya, dan hubungannya dengan dia masih dianggap cukup baik. Hari ini, dia benar-benar secara pribadi mengakhirinya. Blut Promise, kamu sepertinya sangat enggan. Yeyuan memandang Blut Promise dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Blut Promise terkejut di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Hahaha, kenapa harus aku? Pedang darah dia benar-benar berani merencanakan untuk membunuh Yang Mulia, itulah caranya mencari kematian. Bawahan ini merasa sangat terhormat bisa bertindak untuk Yang Mulia. Wajah Yeyuan jatuh, dan dia berkata dengan dengusan dingin, jangan menarik omong kosong ini dengan bawahan ini. Blut Promise, kau sampah. Pasukan 300 ribu ini semuanya diambil dari para elit yang berpartisipasi dalam pertempuran 100 putra, kekuatan tempur mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan seperti ini, kamu gagal mengalahkan kotar aksa Saki Selatan. Blut Promise terlihat malu ketika dia berkata, Ya, Yang Mulia benar. Yang Mulia, tolong beri saya beberapa hari lagi. Sebuah pembangkit tenaga listrik asal dimarahi sebagai sampah oleh seseorang begitu saja. Tapi, dia tidak marah sama sekali, dan dia bahkan harus menghibur Yeyuan. Tapi Yeyuan menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Tiga hari kemudian, luncurkan serangan umum. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem akan diperintah oleh Anda. Mereka yang berada di bawah Kaisar Rilem akan diperintah oleh bawahan ini. Bawahan ini akan memberi tahu Anda betapa tidak kompetennya Anda. Dengan satu kalimat, dia langsung mencabut Blut Promise dari kekuatan militernya. Sehubungan dengan ini, Blut Promise secara alami sangat menghina di dalam hatinya. Tidak berada di posisinya, orang sama sekali tidak akan tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Kali ini, dia benar-benar memimpin pasukannya, bertarung dengan Feng Xiaotian sampai kedua belah pihak terluka dan dikalahkan dan tidak mundur sama sekali. Namun, tetap tidak ada bedanya. Setiap kali, mereka akan melihat harapan untuk menembus kota. Tetapi setiap kali, mereka akan kembali dengan kekalahan. Benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengubah semua ini karena Anda adalah putra dewa darah. Perang bukan hanya tentang bersaing dalam kekuatan. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang perebutan kekuasaan Yeyuan. Akan lebih baik jika pertempuran ini gagal. Dengan Blut Divine Sun yang mulia sebagai bantalan daging, kegagalannya tidak akan tampak begitu mencolok lagi. Dengan yang mulia secara pribadi menahan benteng, ras darah kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Menghancurkan penghalang surga absolut akan dilakukan tiga hari kemudian. Blut Promise kari nikmat seperti yang dia katakan. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Blut Promise, jangan berikan itu padaku. Sekarang, pimpin bawahan ini untuk melihat kota raksas Saki Selatan. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, Yeyuan berperilaku seperti seorang jenius yang berpuas diri. Jenius seperti itu juga yang paling mudah menderita kekalahan yang menghancurkan. Janji darah dipenuhi dengan penghinaan di hatinya. Tidak peduli betapa menakjubkannya Anda, Anda juga hanyalah seorang Saint Sovereign Heaven yang kecil. Benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendikte cara ini sendiri. Namun, pendekatan Yeyuan cukup sesuai dengan kekuatan ras darah Giant Net City. Putra Surgawi Darah ini sangat tegas dalam melakukan pembunuhan dan mengeksekusi hal-hal dengan cara menyapu. Dia adalah panglima yang baik. Semua orang merasa disegarkan dengan putra Surgawi Darah seperti itu. Yeyuan menyapu orang-orang di peringkat yang sama dalam pertempuran seratus putra. Itu sudah menyapu dengan semangat besar. Saat ini, Yeyuan hanyalah keberadaan seperti dewa di hati mereka. Segera, Yeyuan membawa seratus pembangkit tenaga listrik putra dan melewati lorong, tiba di luar kota Raksasaki Selatan. Melihat kota Raksasaki Selatan saat ini, hati Yeyuan dan Yang King bergetar hebat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Xiaotian dan pembangkit tenaga listrik di kota melewati 20 hari ini. Ada mayat di mana-mana di luar kota. Dalam jeda singkat ini, tidak ada yang pergi untuk mengumpulkan mayat-mayat itu juga. Itu karena pembangkit tenaga listrik di kota mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besar yang hirup-pikuk berikutnya. Kota Raksasaki Selatan sudah sangat bobrok. Kota yang melindungi Grand Array juga telah kehilangan keganasannya sejak lama. Pembangkit tenaga jalur formasi yang tersebar saat ini menggunakan seni restorasi asal kecil untuk memperbaiki formasi susunan. Hanya saja bahkan dengan seni restorasi asal kecil, tidak ada cara untuk mengembalikan formasi susunan ke puncaknya dalam waktu singkat juga. Ini karena pembangkit tenaga jalur formasi itu sudah hampir mati. Selama 20 hari terakhir, kegelapan tak berujung di kota Raksasaki Selatan. Kemunculan parti Yeyuan membuat South Ki Giant City segera bersiaga. Feng Xiaotian adalah orang pertama yang bergegas ke atas tembok kota, melihat ke sini dari jauh. Ketika tatapannya mendarat pada sosok itu tepat di depan, seluruh orangnya langsung ketakutan. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar. Bab 2893 apakah Anda sampah atau tidak? Ah, bukankah itu Yeyuan? Mengapa Blut Promise memiliki penampilan yang patuh berdiri di sampingnya? Ini, ini terlalu fantastis. Seorang manusia Saint Sovereign Heaven berlari keras darah, dan bahkan alam asal Kaisar Sakra Heaven harus menghormati dan menghormatinya. Yeyuan secara alami mengubah penampilannya ketika dia pergi ke perlombaan darah. Tapi, yang lain tidak tahu bahwa itu adalah Yeyuan, tetapi Feng Xiaotian tahu. Sebelum pergi, Yeyuan pergi dengan penampilan dan aura ini. B. Mungkinkah dia? Tidak? Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Tiba-tiba, Feng Xiaotian sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia akan menentang ide ini secara naluriah. Tapi, terlepas dari identitas itu, mengapa keberadaan seperti Blut Promise begitu hormat dan hormat padanya? Yeyuan ini terlalu mengejutkan. Awalnya, mendengar berita bahwa Putra Dewa Darah yang baru telah tiba, Feng Xiaotian putus asa. Meskipun kekuatan Blut Divine Sun tidak ada hubungannya, dalam perang semacam ini, fungsi Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens sangat diperlukan. Pasukan yang terdiri dari 200 orang sudah cukup untuk menandingi pasukan yang terdiri dari 30 ribu orang. Selain itu, masih ada pasukan ras darah 200 ribu di belakang 200 orang ini. Tapi sekarang, Yeyuan berdiri di depannya, telah menjadi Blut Divine Sun dari ras darah. Itu adalah Blut Divine Sun baru dari ras darah. Terlihat tidak lebih dari itu. Jangan meremehkan dia. Anda juga menyadari berapa banyak korban yang disebabkan oleh Saint Sovereign dan True Sovereign Hundred Sun kami selama bertahun-tahun. Putra Dewa Darah ini pasti lebih luar biasa. Orang ini benar-benar sombong. Dia berpatroli di atas tembok kota secara terbuka dan berani. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak berani membunuhnya? Di kota, banyak pembangkit tenaga listrik mengungkapkan niat membunuh. Mereka sudah lama membenci perlombaan darah sampai ke inti. Apalagi orang yang datang kali ini, identitasnya luar biasa. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang, alisnya sedikit berkerut saat dia berkata dengan suara dingin, ada paling banyak 10 ribu orang di kota Raksasaki Selatan ini. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kota seperti itu, Blut Promise, kamu benar-benar sampah. Ini bukan pertama kalinya Yeyuan memanggilnya sampah. Blut Promise ingin memukul Yeyuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi sayangnya, dia tidak bisa. Yeyuan memarahi, dia hanya bisa mendengarkan. Yang Mulia tidak sadar, orang-orang ini melakukan perlawanan keras kepala. Ini benar-benar tulang yang sulit untuk digigit. Setelah pertempuran besar dimulai, Yang Mulia akan tahu betapa keras kepala orang-orang ini. Blut Promise membela diri. Yeyuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Oh, begitu. Tiba-tiba, sosok Yeyuan bergerak, dan dia benar-benar bergegas menuju kota Raksasaki Selatan. Semua orang tercengang. Ini, apakah dia menjadi gila? Memang benar bahwa ras darah itu kuat, tetapi Anda, seorang Saint Sovereign Heaven, apakah ini mencoba menentang surga? Benar-benar berpikir bahwa setelah Anda menjadi putra dewa darah, Anda menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Tolong, salah satu dari alam kaisar mereka bisa memukulmu sampai mati dengan tamparan, oke? Si. Tentu saja, Yeyuan tidak akan cukup bodoh untuk pergi dan menyerang kaisar Rilem. Dia pergi ke kam utama Heaven One. Kam utama terpisah dari alam kaisar. Jika tidak, begitu Emperor Rilem bertarung, bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah Emperor Rilem masih bisa bertahan? Melihat Yeyuan bergerak, banyak alam kaisar surga yang ingin bertindak. Feng Xiaotian berkata dengan acu tak acu tanpa meninggalkan jejak, meskipun Heaven One ku lemah, itu juga bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh Saint Sovereign Heaven dengan sembarangan. Biarkan dia postur, tuan kota ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki putra surgawi darah baru ini. Feng Xiaotian benar-benar yang terpenting di kota Raksasaki Selatan. Kata-kata yang dia katakan, tentu saja tidak ada yang membantah. Selain itu, alam kaisar ini juga cukup tertarik pada Yeyuan, putra dewa darah ini. Jenius macam apa yang bisa menjadi putra dewa darah ras darah? Kulit kepala blut promise tergelitik, apakah orang ini mengalami kerusakan otak? Jika putra dewa darah mati di sini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan dengan melompat ke Sungai Kuning. Namun, melihat Feng Xiaotian juga tidak bergerak, dia sedikit tenang. Sebelum memasuki Grand Array, Yeyuan menatap Feng Xiaotian. Melihat tampilan ini, hati Feng Xiaotian yang telah tegang selama lebih dari 20 hari, akhirnya meredah. Ke atas. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan Yeyuan, mereka menjadi teman yang paling kuat. Pada saat ini, satu pandangan sudah cukup. Dia tahu bahwa Yeyuan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan sisi ras darah. Dia tidak tahu cara apa yang dimiliki Yeyuan, untuk dapat memblokir 200 ribu pasukan. Tapi dia percaya pada Yeyuan. Yeyuan benar-benar menjadi putra dewa darah. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah memimpikannya, kan? Hal semacam ini sudah melampaui pemahaman mereka. Bahkan keajaiban semacam ini terjadi, jadi apalagi yang harus dia tidak percayai pada Yeyuan. Ledakan. Kota yang melindungi Grand Array langsung mendarat, dan semua jenis serangan mengerikan jatuh ke arah Yeyuan. Kekuatan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Arah kam utama adalah titik lemah dari susunan besar, yang juga berurusan dengan beberapa pasukan di bawah Kaisar Rilem. Tapi, tidak peduli seberapa lemahnya, itu cukup untuk membunuh Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil juga. Tapi tepat pada saat ini, tubuh Yeyuan meledak dengan cahaya darah yang cemerlang. Gelombang kekuatan asal menyembur keluar, melindunginya dengan kuat di tengah. Dalam sekejap mata, Yeyuan benar-benar bertahan dari barisan besar dan bergegas ke kam utama. Di kam utama, para prajurit itu sangat tercengang, menyerbu ke arah Yeyuan satu demi satu. Yeyuan memiliki pandangan menghina saat dia berkata dengan suara dingin, sekelompok semut juga berani menghentikan kekuatan tak terkalahkan bawahan ini. Mati untukku. Astaga, astaga, astaga. Tangan Yeyuan mengeluarkan sinar cahaya darah. Surga yang berdaulat suci itu, bahkan beberapa surga yang berdaulat sejati, mati saat bersentuhan. Dalam sekejap, Yeyuan membunuh hampir seratus orang. Ekspresi Feng Xiaotian mau tidak mau berubah secara drastis saat ini, berkata dengan suara galak, Bluta Zurepang, penguasa kota ini pasti akan mencabik-cabikmu. Namun, saat ini, Yeyuan sudah menarik diri, melewati barisan besar, kembali ke kampnya sendiri. Sisi ras darah itu sunyi senyap. Ini, terlalu mengesankan. Bergegas ke kam utama Heaven One sendirian dan mundur tanpa cedera setelah membunuh seratus orang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tatapan semua orang beralih ke Blut Promise dengan wajah aneh. Baru saja, Anda mengatakan bahwa tulang ini sangat sulit untuk digigit. Kata-kata Anda belum memudar dan Yang Mulia sudah pergi untuk membunuh dan kembali. Wajah ini ditampar dengan keras. Suara tamparan di wajah sepertinya menyebar di udara. Yeyuan memandang Blut Promise dan berkata dengan dingin, ini adalah tulang keras yang kamu katakan sulit dikunyah. Blut Promise terlihat malu saat dia berkata, kakekuatan tak terkalahkan Yang Mulia tidak tertandingi. Blut Promise jauh lebih rendah. Yeyuan mencibir dan berkata, inferior. Bawahan ini mengatakan bahwa Anda sampah, tetapi Anda tidak yakin. Sekarang, apakah Anda pikir Anda sampah atau tidak? Ah, aku sampah. Blut Promise ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Terlalu memalukan. Anda, Blut Promise, memimpin pasukan beberapa ratus ribu dan gagal menyerang setelah menyerang selama berabad-abad. Saat Putra Dewa Darah Yang Mulia datang, dia melanggarnya sendiri. Meskipun itu hanya berputar-putar satu putaran dan dengan santai membunuh beberapa orang, ini adalah tindakan menamparkan wajah yang gila ke surga satu, sebuah pertunjukan penghinaan yang liar. Bisakah dia, Blut Promise, melakukannya? Apapun Heaven One yang kuat, apapun yang membuat perlawanan keras kepala, itu benar-benar sampah. Pada akhirnya, dia adalah sampah. Yang mulia perkasa. Kekuatan surgawi yang mulia tak tertandingi. Perlombaan darah akan menyatukan surga lengkap Grand Bright Jade hari ini. Gelombang sorakan meletus di belakang Ye Yuan. Tampilan sedikit keterampilan Ye Yuan secara langsung meningkatkan moral ras darah hingga ekstrim. Bab 2894 terjual dan masih menghitung uang. Giant Net City benar-benar mendidih karena kegembiraan. Blut Divine Sun yang mulia melakukan solo run dan langsung meninju kota Raksasaki Selatan. Pencapaian pertempuran yang luar biasa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, Putra Dewa Darah yang mulia sebenarnya memiliki kekuatan asal di tubuhnya. Sebenarnya ada kekuatan asal pada tubuh Saint Sovereign Heaven. Masyarakat umum tidak mengetahui keberadaan Chaos Bloodstone. Tapi itu tidak masalah. Sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa Saint Sovereign Heaven memiliki kekuatan asal di tubuhnya. Presti Seye Yuan tidak ada bandingannya untuk beberapa waktu. Bahkan ketika Yu Jin mendengar berita ini, dia juga tercengang. Dia merasa bahwa Putra Dewa Darah ini tidak dapat diandalkan dan agak memiliki ambisi besar tanpa kemampuan nyata. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Bahkan dengan kekuatan asal yang melindungi, bukanlah hal yang mudah untuk menembus kota Raksasaki Selatan juga. Kalau tidak, belut promisi, beberapa pembangkit tenaga listrik asal ini, akan lama dibebankan. Dorongan yang dibawa oleh pertempuran ini ke pertumpahan darah sangat besar. Mereka sangat percaya bahwa pasukan kota Jaring Raksasa dapat menembus penghalang surga absolut di bawah pimpinan Putra Dewa Darah dan memberikan kontribusi luar biasa yang tiada ataranya. Apa yang diinginkan Ye Yuan justru efek ini? Tiga hari kemudian, tentara selesai berkumpul. Meskipun dikatakan 200 ribu orang, sebenarnya hanya ada 180 ribu saat ini. Dalam beberapa hari pengepungan kota ini, ras darah masih kalah 20 ribu. Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan seolah-olah dia tidak ada bandingannya di dunia. Tatapannya menyapu seluruh pasukan, dan dia berteriak, semuanya, ini adalah pertempuran pertama bawahan ini, dan ini juga pertempuran untuk memperbaiki nama kita. Dalam pertempuran ini, bawahan ini akan memimpin kalian semua dan menembus kota Raksasaki Selatan, menyelesaikan eksploitasi yang mulia tanpa tandingan. Apakah kalian semua percaya? Saya. Perlombaan darah menganjurkan kekuatan. Ye Yuan sudah lama membuktikan kekuatannya dalam pertempuran seratus putra. Lari solo tiga hari yang lalu bahkan membuat gengsinya mencapai level seperti tengah hari. Matahari. Yang mulia pasti akan menang. Perlombaan darah pasti akan menang. Lebih dari 200 ribu suara orang mengguncang langit, bergema di seluruh dunia. Tatapan mereka, saat melihat Ye Yuan, dipenuhi dengan tatapan pemujaan. Mereka sangat percaya bahwa ini adalah pemimpin yang memimpin mereka menuju cahaya. Blut Promise menyaksikan adegan ini dan mau tak mau merasa sangat malu juga. Dia telah memimpin tentara selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikmati prestise seperti itu sebelumnya. Dengan momentum ini, mengapa khawatir kota Raksasaki Selatan tidak akan hancur? Menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya merasa malu dengan ketidaklayakannya. Merancang. Di bawah perintahnya, tentara pergi. Menembus perbatasan dalam jumlah besar, kota Raksasaki Selatan mengalami rasa sakit keputusasaan sekali lagi. Apalagi ketika melihat mental dan aura tentara ini sudah sangat berbeda. Di masa lalu, ras darah mengalami kemunduran berulang kali dan memiliki moral yang rendah. Kekuatan tempur mereka sering tidak bisa dilepaskan. Tetapi hari ini, pasukan ini memiliki momentum yang tak terhentikan, seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Jelas dalam hati mereka bahwa itu karena seorang pemimpin baru lahir di antara mereka. Pemimpin baru ini sebenarnya adalah seseorang yang membunuh jalannya ke kota Raksasaki Selatan. Ini benar-benar penghinaan terbesar bagi tentara Kiselatan. Saudara Feng, situasi ini buruk. Tangan kanan Feng Xiaotian, yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik asal, Chen Yi, berkata dengan cemberut. Alis Feng Xiaotian juga berkerut erat. Apa yang Ye Yuan lakukan? Hari itu, dia menatapnya, membuatnya sengaja bersikap santai. Ini jelas membuat pamor Ye Yuan mencapai puncaknya. Tapi bantuan apa ini untuk perang ini? Orang ini tidak akan berubah menjadi pengkhianat, kan? Adapun obat apa yang Ye Yuan jual di labunya, Feng Xiaotian juga tidak jelas. Menolak 200 ribu elit ras darah, ini sama sekali bukan masalah yang mudah. Bahkan jika Feng Xiaotian percaya pada Ye Yuan, dia juga tidak tahu apa yang bisa digunakan Ye Yuan untuk menyelamatkan kota Raksasaki Selatan. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius. Jauh di sana, Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan. Dia melihat blut promise dan berkata dengan dingin, blut promise, Feng Xiaotian akan diserahkan padamu. Jumlah alam kaisar kita tiga kali lipat dari mereka. Kali ini, jika kamu masih tidak bisa menghadapi Feng Xiaotian, bawa kepalamu untuk menemuiku. Ekspresi blut promise berubah muram, dan dia berkata dengan suara serius, yang mulia yakinlah, aku pasti akan mengalahkan Feng Xiaotian kali ini. Seperti yang dia katakan, dia memimpin pembangkit tenaga kaisar Rilem dan langsung menuju kota Raksasaki Selatan. Selama di kam utama Heaven One, masing-masing dan setiap orang mirip dengan menghadapi musuh besar, menunggu serangan gencar dari tentara ras darah. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke salah satu surga penguasa sejati dan berkata dengan dingin, kamu, bawa tiga ribu orang dan serang ke arah itu. Iya. Surga penguasa sejati sangat bersemangat, membawa tiga ribu orang dan segera bergegas. Semua orang, termasuk pasukan Heaven One sedang menunggu perintah Ye Yuan berikutnya. Tapi, tidak ada. Surga penguasa sejati itu berpikir bahwa mereka hanyalah barisan depan dan pasukan yang tersisa akan segera datang. Tapi, dia tidak melihat gerakan apapun sampai kematiannya. Mengapa, yang mulia, mengapa, diranjang kematiannya, surga penguasa sejati itu berteriak dengan gila. Tiga ribu versus lima belas ribu, dan itu bahkan sambil menahan kota yang melindungi Grand Array. Pasukan Heaven One membunuh mereka semudah meniup debu. Selanjutnya, arah yang ditunjuk Ye Yuan tepat di mana Grand Array sangat kuat. Orang-orang ini langsung menjadi umpan meriam dan bahkan tidak menggerakkan satu gelombang pun. Mengapa? Tentara ras darah juga sangat ingin bertanya, tetapi prestise Ye Yuan saat ini seperti matahari siang. Meskipun mereka memiliki keraguan, mereka percaya Ye Yuan tanpa bayangan keraguan dan merasa bahwa tindakan Ye Yuan pasti memiliki makna yang dalam. Kamu, bawa tiga ribu orang dan serang ke arah itu. Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan memberikan perintah yang sama. Namun, arah serangan kali ini berubah ke tempat yang berbeda. Kecuali, tempat ini sama di mana Grand Array sangat kuat. Surga penguasa sejati ragu-ragu sebentar tetapi masih membawa tiga ribu orang dan segera bergegas. Di medan perang, mematuhi perintah adalah yang utama. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Pasukan Heaven One memusnahkan enam ribu pasukan ras darah hampir tanpa cedera. Semua orang dipukul tidak masuk akal. Apa, apa-apaan ini? Mencari kematian. Ketiga kalinya, Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan masih membawa tiga ribu orang. Kali ini, kepercayaan semua orang pada Ye Yuan akhirnya goyah. Orang-orang tidak bodoh, tidak ada yang mau mengadili kematian. Surga penguasa sejati berkata, Yang mulia, bolehkah saya bertanya mengapa? Ye Yuan berkata, Apakah kamu bersedia berkorban untuk ras darah? Surga penguasa sejati menganggup dan berkata, Tentu saja. Tapi aku tidak ingin mati sia-sia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bagaimana itu bisa tidak berarti? Berjanjilah si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bagaimana menyerang kota seperti lalat tanpa kepala. Sudah beberapa abad, dan dia sama sekali tidak tahu di mana letak kelemahan kota Raksasaki Selatan. Itu benar, kalian semua menyerahkan diri kalian sampai mati, tetapi kematian kalian sama sekali tidak berarti. Meskipun kota yang melindungi Grand Array ini sangat kuat, ia juga memiliki titik lemah. Selama kita mengetahui titik lemahnya, menembus kota Raksasaki Selatan akan semudah membalikkan tangan kita. Karena itu, jika Anda mengetahuinya, Anda akan menjadi pahlawan ras darah kami. Sepertinya kita memiliki beberapa korban sekarang, tetapi pada akhirnya, kita pasti akan kehilangan lebih sedikit orang. Suara mendesing. Perlombaan darah mendidih dengan kegembiraan. Memang layak menjadi putra dewa darah yang mulia, brilian tiada taranya. Penjelasan Yeyuan segera meyakinkan semua orang. Dan ketika pasukan Heaven One di sana mendengar kata-kata Yeyuan, mereka langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan atas kemenangan tadi langsung sirna tanpa bekas. Dan seperti yang Yeyuan katakan, tidak peduli seberapa kuat formasinya, itu juga memiliki titik lemah. Begitu titik lemah ditemukan, maka mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Bukan karena Blut Promise itu bodoh, tetapi ras darah itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang formasi Dao. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Pembangkit tenaga tentara Heaven One semuanya memiliki ekspresi serius. Putra Dewa Darah ini memang berbeda. Setidaknya, dia masih sedikit memahami Dao of Array Formation. Ini sudah luar biasa. Benar saja, di bawah pembodohan Yeyuan, surga penguasa sejati itu membawa 3.000 orang untuk pergi dan mati lagi. Pertempuran belum terjadi, dan ras darah telah kehilangan 10.000 orang. Di belakang Yeyuan, Yang King tidak memiliki ekspresi, tetapi hatinya sudah lama bersemi dengan sukacita. Orang ini terlalu mampu menipu orang lain. Perlombaan darah, sekelompok orang bodoh ini, dijual olehnya dan masih menghitung uang untuknya. Bab 2895 Motif Saya Tidak Murni Untuk Memulai Penampilanmu Saat Menjual Orang Dengan Sungguh-sungguh Benar-benar Tampan Yang King benar-benar ingin berteriak, kalian sekelompok orang bodoh telah dijual. Penampilan tercengang semua orang benar-benar membuat orang menantikannya. Namun, Yeyuan sudah mulai menjual orang. Adegan ini harus segera terlihat. Di sana, Blut Promise dan Feng Xiaotian saat ini sedang bertarung sengit. Tapi, mendengar kata-kata Yeyuan, apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka berbeda. Blut Promise awalnya menanyai Yeyuan juga, tetapi mendengar penjelasan Yeyuan, dia berpikir dalam hati bahwa Yang Mulia memang tangguh. Tidak heran dia bisa menjadi putra Dewa Darah. Sementara Feng Xiaotian tercengang dengan keheranan di dalam hatinya, kapan membunuh orang berdarah menjadi begitu mudah. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menipu ras darah. Tidak tahu berapa banyak dari mereka yang harus mati untuk membunuh satu keluarga darah. Tapi Yeyuan membunuh puluhan ribu dalam satu gerakan. Sebelumnya, Yeyuan sudah menjebak seratus ribu darah. Dalam sekejap matahari ini, dia menjebak sepuluh ribu lagi. Namun, itu benar-benar sangat memuaskan. Jika semua ras darah bisa dibunuh seperti ini, seberapa hebatnya itu. Berapa banyak saudara yang tidak perlu mati di medan perang. Namun, dia secara alami tahu bahwa ini hanya harapan yang berlebihan. Setelah itu, Yeyuan menjual lagi dan lagi. Setiap kali, dia berubah ke arah yang berbeda. Tapi, tanpa pengecualian sedikit pun, mereka semua pergi ke tempat-tempat di mana kota yang melindungi Grand Array itu kuat. S. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Yeyuan brilian dan perkasa. Namun lambat laun, mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Dalam waktu singkat ini, 40 hingga 50 ribu orang telah meninggal. Pada tingkat ini, semua orang akan mati, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menyelidiki di mana titik lemah Grand Array itu. Yang mulia, saya khawatir ini tidak pantas, kan? Lebih dari 40 ribu orang telah meninggal, tetapi tidak berfungsi sama sekali. Pada tingkat ini, kapan itu akan berakhir? Petik 2. Yang berbicara adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem setengah langkah. Dia juga orang nomor satu di True Sovereign Hundred Sands, Sueyi. Dia jelas memiliki kualifikasi ini untuk menanyai Yeyuan. Yang mulia, kami tidak bisa melanjutkan penyelidikan seperti ini lagi. Ya, yang mulia, ayo serang kota. Saat Sueyi membuka mulutnya, banyak orang setuju. Mereka serius tidak bisa melihat lagi. Lebih dari 180 ribu orang berkurang menjadi hanya 140 ribu dalam waktu singkat. 40 ribu orang ini bisa membunuh beberapa ribu orang ke selatan tidak peduli apa, kan? Tapi sekarang, mereka mati bahkan tanpa memanen apapun. Apakah Anda mempertanyakan bawahan ini? Atau, apakah Anda semua mempertanyakan bawahan ini? Bagaimana bawahan ini melakukan sesuatu? Apakah saya masih membutuhkan Anda semua untuk mengajar? Petik 2. Yeyuan berteriak dengan dingin. Orang-orang itu segera berhenti berbicara. Hari-hari ini, akumulasi prestise Yeyuan dimasukkan ke dalam permainan penuh pada saat ini. Tapi Yeyuan juga tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama lagi. Itu benar, langkah yang mulia pasti memiliki arti yang dalam, saya akan mendukung yang mulia. Yang King juga maju tepat waktu saat ini. Kata-kata ini juga mendapat persetujuan banyak orang. Yeyuan masih memiliki dasar yang kuat dalam hal ini. Tentara. Benar saja, kata-kata ini segera membungkam keraguan. Kamu, bawa 3.000 orang untuk menyerang tempat itu. Yeyuan menunjuk Sueyi dan berkata dengan suara dingin. Ekspresi Sueyi berubah. Tatapannya saat melihat ke arah Yeyuan penuh dengan kedinginan. Sebelumnya, kekuatan True Sovereign Heavens itu biasa saja. Mereka hanyalah beberapa umpan meriam. Jika mereka mati, maka mereka mati. Tapi, nomor satu True Sovereign Hundred Sons yang akan menjadi umpan meriam agak berlebihan, kan? Apa, Anda ingin menentang perintah? Atau apakah Anda tidak ingin mendedikasikan hidup Anda untuk ras kita sama sekali? Mata Yeyuan juga menjadi dingin. Sueyi mengatupkan giginya rat-rat, matanya memerah. Dia saat ini jatuh ke dalam dilema. Matilah. Tidak pergi, masih mati. Dihadapkan oleh musuh yang tangguh, menentang perintah yang diberikan oleh Putra Dewa Darah, ini bukan lelucon. Baiklah, aku akan pergi. Tapi saya harap saya adalah kelompok terakhir yang pergi. Jika saya mati di bawah barisan besar, yang mulia, tolong serang kota. Kalau terus begini, nomor kita tidak akan bisa mengalahkan Ki Selatan lagi. Sueyi berkata dengan suara serius. Kau pergi saja. Bawahan ini memikirkan apa yang harus dilakukan. Bawahan ini adalah Putra Dewa Darah, penerus Wang Zuo. Mungkinkah saya masih bisa membantu aliansi surga satu? Yeyuan berkata dengan mendengus dingin. Pada saat ini, Yeyuan menonjolkan identitasnya sebagai penerus Wang Zuo, dan ini segera menekan provokasi Sueyi. Iya, apa alasan penerus Wang Zuo membiarkan dirinya gagal mengambil alih kota? Kekalahan ini akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi Putra Dewa Darah. Orang harus tahu, Putra Surgawi Darah belum dianugerahkan secara resmi. Sueyi pergi. Lalu dia mati. Tiga ribu orang ini masih sepenuhnya musnah. Kekuatan Sueyi secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Tapi, tidak peduli seberapa kuat dia, jumlah orang yang dia bawa juga terlalu sedikit. Menghadapi barisan besar dan pasukan surga satu, dia hanya bisa mengambil jalan yang menuju kematian. Hati Yang King berbunga-bunga dengan suka cita. Sueyi benda sialan ini sebenarnya ditipu sampai mati oleh Yeyuan begitu saja. Hahaha. Pertempuran seratus Putra, orang ini mengalahkannya dan bahkan mempermalukannya di atas panggung. Bersemangat. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda, Anda juga tidak sehebat saudara ayah Anda. Saudara laki-laki ayahmu bisa mengambil nyawamu dengan satu kata. Namun, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, pergi dan coba ke sana. Yeyuan menunjuk ke terus Soverein Hundred Sun lainnya dan berkata. Baru saja, dia membuat banyak suara. Siapa yang akan menjadi target Yeyuan jika bukan dia? Seratus Putra penguasa sejati itu tercengang. Apakah Anda panik? Selesai belum. Kali ini, suara pertanyaan semakin keras. Kata-kata Sueyi masih membuat gugup banyak orang. Pertempuran ini belum terjadi dan beberapa puluh ribu orang telah tewas. Akan aneh jika mereka tidak punya pikiran. Jika Yeyuan bukan Putra Dewa Darah yang langka, orang-orang berdarah ini akan lama memberontak. Itu juga karena reputasi menakjubkan dari Blut Divine Sun terlalu besar, ditambah dengan kinerja eksplosif Yeyuan sebelumnya, yang membuat Yeyuan bertahan sampai sekarang. Seratus Putra itu masih pergi. Lalu dia masih mati. Setelah banyak terus Soverein Hundred Sun ditipu sampai mati berturut-turut, Blut Promise akhirnya yang pertama meledak. Blut Azure, apa yang kamu lakukan? Lebih dari lima puluh ribu orang telah tewas dan Anda masih belum memulai pertempuran. Metodemu tidak berhasil, cepat dan serang kota. Blut Promise berkata dengan marah. Yeyuan berkata dengan dingin, bagaimana bawahan ini melakukan sesuatu? Ini masih bukan giliranmu untuk datang dan menunjuk dan memerintahku. Blut Promise berkata dengan sangat marah, omong kosong. Saya komandan tentara ini. Pertempuran ini menyangkut gambaran yang lebih besar. Saya tidak bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Yeyuan masih berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pikir kamu siapa? Berani begitu kurang ajar terhadap bawahan ini. Yang mulia, bawahan ini merasa bahwa apa yang dikatakan Lord Blut Promise benar. Kita seharusnya sudah menyerang kota. Yang berbicara adalah Bludej, orang nomor satu Saint Soverein. Dengan dia yang memimpin, seratus putra lainnya juga maju untuk menentangnya. Yang mulia, kita seharusnya sudah menyerang kota. Yang mulia, tidak bisa terus menyelidiki seperti ini. Yang mulia, jika kita masih tidak menyerang kota, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Bahkan pada titik ini, mereka masih tidak berani menanyai Yeyuan dengan mudah, tetapi mereka hanya mendesaknya untuk menyerang kota. Tapi makna orang-orang ini sudah sangat jelas. Yeyuan menunjuk Bludej dan berkata dengan dingin, pergilah. Tatapan Bludej berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara dingin, aku tidak akan pergi. Tatapan Yeyuan berubah dingin dan dia berkata dengan marah, kamu berani menentang perintah. Bludej berkata dengan mendengus dingin, Yang mulia, Bludej, tidak punya pilihan selain menentang perintah. Saya ingin bertanya, siapa lagi yang ingin pergi dan menjadi umpan meriam. Semua orang terdiam. Jelas, Yeyuan sudah kehabisan jejak terakhir dari prestisenya. Tentara ini tidak memiliki siapapun yang mendengarkannya lagi. Namun, dia secara alami tidak peduli. Ini adalah hasil yang dia inginkan sejak awal. Yang mulia, maafkan Bludej karena berani. Saat ini, aku sangat meragukan motifmu. Bludej memandang Yeyuan dan berkata dengan dingin, seratus putra tidak memiliki orang bodoh. Hanya karena identitas Yeyuan, tidak ada yang berani maju dan menanyainya. Tapi sekarang, semuanya sudah berkembang ke tahap ini. Mereka tidak punya pilihan selain maju dan menentang Yeyuan. Orang-orang ini secara alami tidak akan bodoh sampai mereka hanya akan mengerti setelah Yeyuan membunuh semua orang. Awalnya, tatapan Yeyuan saat melihat Bludej sangat marah. Tapi tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, tidak perlu meragukannya. Apa yang Anda pikirkan benar? Motif saya tidak murni untuk memulai. Bab 2896 mengungkap identitas, semua terkejut. Tiba-tiba, aura di tubuh Yeyuan sangat berubah. Aura berdarah mengerikan itu tiba-tiba menjadi aura manusia. Dan penampilannya pun mengalami perubahan pergolakan. Semua orang langsung tercengang. Ini main apa? Terutama pembangkit tenaga darah ras, masing-masing dan setiap orang terkejut sampai bola mata mereka keluar. Ini, apa yang terjadi? Putra Dewa Darah Yang Mulia, Apakah manusia? Aku, apakah mataku gagal? Benar-benar aneh melihat hantu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang menyangka bahwa adegan dramatis seperti itu akan terjadi. Pengganti raja kita, raja generasi baru, sebenarnya adalah manusia. Apakah ada kesalahan? Di sana, ketika Blut Promise, yang saat ini bertarung sengit dengan Feng Xiaotian, melihat pemandangan aneh ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Namun, Feng Xiaotian sudah lama bersiap, merebut celah ini dan menghancurkan setengah dari tubuh Blut Promise dengan satu gerakan. Berhasil dengan satu gerakan, Feng Xiaotian tidak terburu-buru untuk mengejar lagi, tetapi tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Blut Divine Sun ras darah Anda sebenarnya adalah ras manusia kita. Hahaha. Perubahan mendadak ini benar-benar terlalu eksplosif. Blut Promise baru saja meregenerasi tubuhnya dan langsung memuntahkan seteguk darah tua. Ini terlalu melemahkan semangat. Pertempuran belum terjadi, dan mereka sudah kehilangan puluhan ribu nyawa. Pada akhirnya, kepala komando mereka sebenarnya adalah musuh. Blut Divine Sun, seberapa transcendent status itu, seberapa mulia identitasnya. Dalam perlombaan darah, dia praktis di bawah satu orang dan di atas orang lain. Bahkan alam hegemon tidak berani dengan mudah menyinggung perasaannya juga. Tetapi keberadaan transcendent seperti itu sebenarnya diberikan kepada manusia. Ini benar-benar sebuah ironi besar. Kedua mata Blut Promise hampir memuntahkan api. Dia menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Blut Azure, siapa sebenarnya? Anda. Kata-katanya menanyakan pertanyaan yang dimiliki semua orang. Siapa dia? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Terakhir kali, bukankah kamu kehilangan pasukan seratus ribu di tanganku? Petik 2. Upil Blut Promise mengerut, dan dia berteriak ketakutan. Kamu. Kamu adalah Ye Yuan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tentu saja bukan karena dia memiliki ingatan yang buruk. Hanya saja dalam pertempuran besar sebelumnya, Ye Yuan hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Bagaimana mungkin dia, Kaisar Sakra Surga, mengenal Ye Yuan. Itu juga kemudian, setelah semua jenis intel ditransmisikan kembali, Blut Promise tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan di tangan bocah Saint Sovereign Heaven. Namun, sudah berapa lama? Bagaimana Ye Yuan menjadi Blut Divine San dari ras darah dengan goyangan tubuhnya? Ini terlalu mengerikan. Ya, di luar keterkejutannya, Blut Promise memiliki perasaan yang luar biasa. Seorang manusia mengubah penampilannya dan memasuki ras darah. Dia menjadi kepala dari seratus putra, memasuki kuil dewa darah, dan bahkan pada akhirnya memperoleh pengakuan batu induk, menjadi putra dewa darah. Rangkaian peristiwa ini hanyalah sebuah cerita mitologis. Kedengarannya fantastis, tetapi itu benar-benar terjadi. Dia benar-benar diarahkan ke wajahnya oleh Saint Sovereign Heaven manusia dan memarahi sampah. Hal seperti semut sebenarnya sedang memerintahkannya. Blut Promise benar-benar merasa dia sangat bernasib buruk saat ini. T. Tidak heran dia membantai rekan-rekannya dengan gila-gilaan dalam pertempuran seratus putra. Blue Dage juga memikirkan sesuatu, pupil matanya mengerut. Bahkan dia hampir mati di tangan Ye Yuan juga. Gila. Benar-benar gila. Dari awal pertempuran seratus putra di bawah sekarang, berapa banyak elit ras darah yang mati di bawah tangannya? Puluhan ribu. Menambahkan 50 ribu orang hari ini, Ye Yuan telah membunuh hampir 100 ribu ras darah Saint Sovereign Heavens. Di antara mereka, ada banyak yang jenius tak tertandingi, keberadaan yang mungkin bisa menjadi hegemoni di masa depan. Tiba-tiba, Blut Promise merasa seperti jantungnya meneteskan darah. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Sisi Heaven One Alliance juga tidak masuk akal. Blut Divine Sun dari ras darah sebenarnya adalah Ye Yuan. Apa-apaan? Baru saja, saya masih memarahi orang ini karena menjadi orang bodoh, melepaskan gerakan ceroboh. Poin serangan yang dia pilih adalah semua area di mana Grand Array adalah yang terkuat. Mungkinkah putra dewa darah itu idiot? Hari ini, kebenaran terungkap. Hahaha, terlalu memuaskan. Membantai 50 ribu darah tanpa kehilangan satu pasukan. Di antara mereka juga ada seseorang seperti penguasa sejati nomor satu, Suwei. Terlalu luar biasa. Ini benar-benar surga yang membantu aliansi satu surga kami. Pada saat putus asa, sosok yang luar biasa seperti itu benar-benar muncul. Kakak Yuan perkasa, kamu adalah idol aku. Terlalu memuaskan. Sebelumnya, Anda menipu 100 ribu Blutkins sampai mati. Sekarang, Anda menipu 50 ribu elit lagi sampai mati. Menakjubkan. Kakak Yuan, aku terlalu mencintaimu. General dan tentara Heaven One sudah gelisah sampai mereka mengoceh. Dampak yang Ye Yuan berikan kepada semua orang dengan mengungkapkan identitasnya terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan seluruh pertempuran jatuh ke jeda singkat. Sepasang mata Blutpromise sudah ingin meneteskan darah. Dia berteriak, bunuh semuanya, menyerahlah untuk menyerang kota dan bunuh ini untukku. Raungan ini bergema di seluruh langit, mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sedikit sakit. Bisa dilihat betapa marahnya Blutpromise saat ini. Ketika dia menjadi marah, tentara ras darah akhirnya bereaksi. 180 ribu tentara yang kuat baru saja tersisa dengan 130 ribu plus saat ini. Tapi kekuatan ini cukup untuk memusnahkan Ye Yuan 10 ribu kali lipat. Ekspresi Feng Xiaotian juga berubah, secara naluriah ingin pergi. Tapi, sebelum dia pindah, Blutpromise membawa sekelompok kaisar rilem dan menyerbu. Ingin menyelamatkannya, tidak ada kesempatan. Karena dia ingin menjadi pahlawan, maka dia seharusnya memikirkan apa konsekuensinya. Kata-kata Blutpromise membawa kekejaman yang kental. Feng Xiaotian diikat oleh Blutpromise dan yang lainnya dan tidak bisa lolos sama sekali. Dan wajah para prajurit dan jenderal tentara Heaven One juga berubah drastis. Baru saja, mereka hanya peduli untuk bersemangat dan benar-benar lupa bahwa Ye Yuan masih berada di kam musuh. Ada lebih dari 100 ribu pasukan di sekelilingnya. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya memiliki lebih dari 10 ribu orang. Begitu mereka pergi ke luar kota, tanpa perlindungan dari barisan besar, mereka akan dimakan oleh lebih dari 100 ribu tentara ini sampai tidak ada ampas yang tersisa. Tepat pada saat ini, Feng Xiaotian mengaum dengan marah, seluruh pasukan keluar dari kota. Simpan Ye Yuan dengan cara apapun. Petik 2. Ini mempertaruhkan nasib seluruh kota. Dalam pandangan Feng Xiaotian, bahkan jika kota Raksasaki Selatan jatuh, itu tidak sepenting Ye Yuan juga. Serangkaian manipulasi seperti supernatural ini benar-benar mengejutkan semua surga. Kemungkinan besar, Ye Yuan lain tidak dapat ditemukan di 33 surga. Ini adalah sosok seperti legendaris. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mati. Karena itu, dia memberikan perintah ini tanpa ragu sedikitpun. Perintahnya dilakukan sekaligus. Panglima tentara sudah memimpin tentara untuk bersiap ke luar kota. Ketika Blut Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Inilah tepatnya pemandangan yang ingin dia lihat. Jadi bagaimana jika seorang Ye Yuan menipu puluhan ribu orang sampai mati? Selama kota Raksasaki Selatan dilanggar, dia akan menjadi pejabat berjasa besar ras darah. Pada saat itu, dia akan bisa memasuki kehampaan dan mendapatkan pencerahan di batu darah keos. Alam hegemon sudah dekat. Ketika Ye Yuan mendengar perintah ini, dia merasakan kehangatan di hatinya juga. Namun, dia berteriak dengan dingin, semua berhenti untukku. Serahkan lebih dari 100 ribu orang yang tersisa kepadaku. Petik 2. Lebih dari 100 ribu tentara berdarah, wajah setiap orang mengungkapkan tampilan yang sangat aneh. Orang ini tidak menjadi gila, kan? Bab 2897, permainan yang menakjubkan. Orang ini melakukannya lagi. Di kerumunan, murid yang king mengerut, secara naluriah merasa takut. Saat itu, pemandangan spektakuler di laut itu masih segar dalam ingatannya sampai sekarang. Tapi, mengingat kembali, Ye Yuan sepertinya sudah lama tidak melampaui kesengsaraan. Terakhir kali dia mengatasi kesengsaraan, saat itulah dia menerobos ke atas Saint Sovereign Heaven. Berpikir sampai di sini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Orang lain tidak tahu betapa mengerikannya kesengsaraan Dao Ye Yuan, tapi dia tahu. Mengikuti orang ini benar-benar memiliki sembilan kesempatan untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup. Meskipun memuaskan, dia bermain dengan hidupnya setiap hari. Yang king tahu, tetapi sisanya tidak tahu. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka merasa itu sangat menggelikan. Huhu, putra dewa-dara-dewa kita berkata bahwa dia akan berurusan dengan seratus lebih dari seribu dari kita sendirian. Menakjubkan, memang layak menjadi putra dewa-dara-dewa. Tuan darah dewa putra, bahkan jika kami berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh, kamu juga harus membunuh sampai tanganmu berubah menjadi jeli, kan? Mereka tahu bahwa Ye Yuan tangguh. Jika mereka semua adalah saints of rain heavens, mereka mungkin benar-benar tidak dapat menghentikannya. Tetapi ada juga beberapa ribu surga penguasa sejati yang hadir. Di antara mereka, bahkan ada ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat putra. Bisakah Ye Yuan sendirian menangani begitu banyak? Jika lebih dari seratus ribu orang dibunuh oleh Ye Yuan, bukankah itu lelucon? Buang-buang nafasmu dengannya untuk serang bersama dan bunuh dia untuk kursi ini. Bunuh dia, Blut Promise sudah benar-benar mengamuk saat ini. Dia merasa marah karena dipermalukan setelah dipermainkan. Seorang ahli perkasa alam asal yang ditinggikan sebenarnya dipermainkan oleh Saint Sovereign Heaven di telapak tangannya. Memalukan. Ketika Blut Promise marah, pasukan ras darah tidak lagi ragu-ragu. Satu demi satu serangan mengerikan datang menyapa tubuh Ye Yuan. Mengenai ini, Ye Yuan hanya tersenyum cerah. Pada saat ini, dia tidak lagi menekan wilayahnya, membiarkan auranya meroket sesuka hati. Karena Ye Yuan sudah terlalu lama ditekan. Setelah melepaskannya, gelombang energi yang mengerikan langsung menyapu sekeliling. Lusinan pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven langsung dihancurkan menjadi debu oleh gelombang energi ini. Beberapa surga penguasa sejati juga terluka parah. Adapun serangan itu, ketika Ye Yuan menunjukkan teknik gerakannya, mereka tidak bisa mendarat di tubuhnya sama sekali. Kadang-kadang, beberapa dengan mudah dimusnahkan oleh gelombang energi ini juga. Semua orang menjadi bodoh karena takjub. Mengapa keributan begitu besar ketika orang ini menerobos? Apakah True Sovereign Heaven ditembus seperti ini? Seperti yang diharapkan dari Blood Divine Sun, keributan dari terobosan True Sovereign Heaven ini juga terlalu besar. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kesengsaraan Dao datang. Tidak bagus, kesengsaraan Daoku ada di sini. K kali ini, sepertinya sangat kuat. M kesengsaraan Daoku juga datang. Apa-apaan? Apa yang terjadi di sini? Saya jelas baru saja melampaui kesengsaraan Dao saya belum lama ini. Kenapa di sini lagi? Ini Ye Yuan. Orang ini menerobos ke surga penguasa sejati dan secara langsung menjatuhkan kesengsaraan Dao penguasa sejati. Petik 2. Ini adalah lima kesengsaraan Dao bencana. Benar-benar melihat hantu, menembus ke surga penguasa sejati dan dia langsung menjatuhkan lima. Kesengsaraan Dao bencana. Petik 2. Di tentara ras darah, teriakan alarm bergema. Lapisan awan kesusahan berkumpul di atas kepala tentara ras darah. Selanjutnya, itu mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tentara ras darah tampaknya telah terjangkit wabah. Kesengsaraan Dao datang satu demi satu. Di atas langit, penuh sesak. Tapi, seolah-olah semua awan kesusahan terpusat di sekitar awan kesusahan besar yang tak tertandingi. Awan kesusahan itu menutupi langit dan menutupi matahari, memancarkan aura yang membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Bahkan ketika Blut Promise melihatnya, dia juga merasa gugup. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana bocah ini bisa memanggil kesengsaraan Dao yang begitu menakutkan? Benar, anak ini adalah seorang kultifator yang berbeda. Tapi pembudidaya yang berbeda juga tidak sampai sejauh ini, kan? Seberapa cemburuka orang ini membuat surga? Ketika Ye Yuan melihat kekuatan seperti itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk berkedut juga. Kali ini, sepertinya itu terlalu berlebihan. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya sedikit mengerut, melihat ke atas langit dengan ngeri. Karena awan kesusahan mulai menyatu. Awan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya bergabung menuju awan kesusahan paling tengah. Kekuatan awan kesusahan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, semakin kuat. Lebih dari seratus ribu pembangkit tenaga darah ras, kulit mereka praktis pucat pasi. Ini kesengsaraan Dao macam apa ini? Lima kesengsaraan Dao bencana. Sembilan kesengsaraan Dao bencana. Tidak satupun dari mereka. Tak terhitung bercampur menjadi satu, sudah mengaburkan tingkat kesengsaraan Dao. Hanya ada satu hal. Kesengsaraan Dao ini sangat kuat. Sangat kuat. Semua orang merasa seolah-olah dewa kematian sedang turun. Feng Xiaotian juga menghirup udara dingin dan berkata, apakah ini karakter yang menekan sebuah era? Ini juga terlalu mengejutkan, kan? Tanpa persetujuan sebelumnya, Emperor Rilem dari kedua belah pihak berhenti bertarung. Mereka semua melihat ke arah awan kesusahan dikejauhan dengan mata yang sangat terkejut. Faktanya, mereka masing-masing telah banyak mundur, takut terjebak dalam awan kesusahan. Mereka juga tidak berani menjamin apakah mendekatinya akan menurunkan kesengsaraan Dao. Manakah dari kaisar alam yang hadir yang bukan karakter yang mengejutkan dan mereka telah mengalami dewa yang tahu berapa banyak kesengsaraan Dao. Kesengsaraan Dao mereka juga sangat kuat. Tapi, tidak pernah mengejutkan seperti hari ini. Satu orang yang melampaui kesengsaraan sebenarnya memicu lebih dari 100 ribu orang untuk melampaui kesengsaraan pada saat yang sama. Kemudian, awan kesengsaraan lebih dari 100 ribu orang berkumpul bersama, membentuk situs awan kesengsaraan skala besar. Ini terlalu gila, terlalu mengejutkan. Sudut mulut-bulut Promise sedikit terangkat. Dia merasa bahwa dia agak tidak berdaya. 100 ribu lebih orang ini tidak akan benar-benar terperangkap sampai mati olehnya. Baik, menilai dari teror putra dewa darah ini. Itu bukan tidak mungkin. Tidak heran orang ini bisa menjadi putra dewa darah. Dia benar-benar menakjubkan untuk karakter ekstrim. Tiba-tiba, pupil Blut Promise mengerut, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya saat dia berkata sambil tersenyum, Feng Xiaotian, kesengsaraan dao yang begitu mengerikan, kamu kira bisakah Ye Yuan sendiri lolos atau tidak? Ketika Feng Xiaotian mendengar itu, ekspresinya berubah liar. Hahaha Feng Xiaotian, katamu, apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Saya akui bahwa Ye Yuan sangat tangguh. Dia bahkan menipu sekelompok hegemoni, menjadi putra dewa darah ras darah kita. Tapi, jika dia bisa mati, bahkan jika lebih dari 100 ribu orang ini dikubur dalam kematian bersamanya, itu juga sepadan. Blut Promise juga akhirnya mengerti mengapa Feng Xiaotian ingin menyelamatkan Ye Yuan barusan. Karakter seperti itu tidak bisa mati. Bagi aliansi surga satu, dia adalah harapan. Oleh karena itu, melihat dari sudut pandang lain, kematian Ye Yuan bahkan lebih penting daripada merebut kota Raksasaki Selatan. Seseorang tidak akan mati jika mereka tidak mengadili kematian. Sekarang, orang ini sebenarnya mencari kematian sendiri. Lebih dari 100 ribu orang yang dikubur bersama Ye Yuan tampaknya juga bukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Itu hanya beberapa Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens. Perlombaan darah memiliki banyak. Mereka hanya membutuhkan 10 tahun, dan ras darah akan memiliki batch lain. Pembangkit tenaga listrik dilahirkan kembali. Kota Raksasaki Selatan bisa diperangi lagi. Tapi, begitu Ye Yuan meninggal, itu sama saja dengan memadamkan semua harapan Heaven One. Di bawah awan kesusahan, seseorang sekuat yang king juga memiliki wajah pucat pasi. Tekanan ini terlalu menakutkan. Saat ini, bahkan jika Kaisar Rilem ada di sini, mereka mungkin harus mati juga. Ye Yuan, ayahmu terbunuh olehmu. Hanya apa sih kamu? Hal aneh semacam ini, kamu bisa menyebutnya juga. Yang king menelan ludahnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Saya juga tidak tahu bahwa itu akan menjadi seperti ini. Tepat pada saat ini, baut kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila seperti hujan. Aura yang membuat orang sesak nafas jatuh dari langit. Pada saat ini, Ye Yuan sudah mengumpulkan kekuatannya, berencana untuk melawannya dengan kesengsaraan Dao ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia tercengang. Bang, bang, bang. Kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi secara ajaib, tidak ada satupun kesengsaraan Dao di sekitarnya. Tapi kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan adalah yang terkuat. Ledakan. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik tingkat putra segera berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan Dao. Adapun Saints of Rain Heavens, entah berapa banyak yang akan mati ketika satu gelombang turun. Baru saja, Blut Promise masih tertawa terbahak-bahak, tertawa tentang bagaimana Ye Yuan mencari kematian. Tetapi pada saat ini, senyumnya membeku di tatapannya, tampak sangat aneh. Apa jenis permainan rahang menjatuhkan ini? Bab 2898, Blutkins dimusnahkan, kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercengang sejenak, Ye Yuan memahaminya. Kekuatan berkat. Setelah awan kesusahan bergabung bersama, meskipun kekuatannya sangat kuat, itu jauh lebih murni dari sebelumnya. Kesengsaraan Dao ini benar-benar serangan sembarangan. Tapi, di tengah-tengah lebih dari 100 ribu pembangkit tenaga listrik ini, kekuatan berkah Ye Yuan dilepaskan secara ekstrim. Ini seperti nilai agro. Nilai agro Ye Yuan hampir 0 di bawah peningkatan kekuatan berkah. Nilai agro lebih dari 100 ribu orang secara langsung menenggelamkan Ye Yuan. Kesengsaraan Dao tidak dapat menemukan Ye Yuan sama sekali di tengah-tengah lebih dari 100 ribu orang ini. Oleh karena itu, adegan aneh semacam ini terjadi. Yang King, datang ke sisiku. Tanpa menunggu instruksi Ye Yuan, dia langsung berlari. Benar-benar melihat hantu. Anda jelas seorang kultifator yang berbeda. Mengapa kesengsaraan Dao tidak memukulmu? Yang King terlihat bingung. Cukup omong kosong, ikuti aku. Selesai berkata, Ye Yuan tiba di sebelah trus Sovereign Hundred Sun dengan sepak terjang. Ledakan. Kesengsaraan Dao mendarat, dan seratus putra itu langsung menjadi abu. Kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah kaisar rilem setengah langkah, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ye Yuan saat ini, seolah-olah dia berdiri di tengah badai, di mana matanya tenang dan tentram, tetapi badai di sekitarnya sangat menakutkan. Samar-samar di dunia yang tak terlihat, kesengsaraan Dao bisa merasakan posisi Ye Yuan, turun dengan hirup pikuk di sekitar Ye Yuan. Tapi itu menghindari Ye Yuan. Ini sangat menyenangkan. Ye Yuan seperti bom. Dimanapun Anda melemparkannya, tempat itu akan menjadi kematian. Dengan terjang lain, sekelompok besar orang meninggal. Di bawah kesengsaraan Dao yang kacau, orang-orang berdarah ini tidak akan menolak sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat mencapai kebangkitan dari setetes darah. Yang Qing menempel erat pada Ye Yuan dan benar-benar tidak terluka. Melihat adegan ini, dia bersemangat sampai dia melompat. Hahaha menarik. Menarik. Saya tidak berharap bahwa kesengsaraan Dao masih bisa diatasi seperti ini. Orang bisa dibunuh seperti ini. Kalian semua semut, terima hukuman Dao surgawi. Petik 2 Di tengah badai, Yang Qing menemukan bahwa dia aman dan sehat, dan dia segera menjadi segar kembali. Setelah melakukan perjalanan ke ras darah, dia juga tahu betapa kejamnya ras darah itu. Sehubungan dengan kebencian terhadap ras darah, dia tidak kurang dari Ye Yuan. Mampu membunuh orang berdarah seperti ini, dia hanya merasa sangat segar di dalam hatinya. J. Jangan datang. Aku, persetan. A. R. G. H. Pergi kamu. Dasar brengsek, cepatlah pergi. Mengendus, mengendus, mengendus. Saya mohon, jangan datang. Ketika orang-orang berdarah itu melihat Ye Yuan datang, mereka hampir menangis. Ketika dia datang, itu setara dengan membawa bom. Intinya adalah setelah bom meledak, Ye Yuan baik-baik saja. Apa lagi yang bisa lebih menyedihkan dari ini? Mata Blut Promise melebar. Ini benar-benar curang. Atas dasar apa? Lebih dari seratus ribu orang semuanya melampaui kesengsaraan. Atas dasar apa itu tidak memukul Ye Yuan? Apakah dia bukan seorang kultifator yang berbeda? Bukankah kesengsaraan Dao memiliki nilai agro yang sangat tinggi terhadap pembudidaya yang berbeda? Sekarang, apa ini? Blut Promise memiliki dorongan untuk memuntahkan darah sekarang. Membuat marah pembangkit tenaga Kaisar Sakrahaven sampai muntah darah, ini benar-benar tak terbayangkan. Tapi dia hanya ingin muntah darah sekarang. Blut Promise, apa yang baru saja kamu katakan? Anda lihat ini? Apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Darah putra surgawi yang mulia menekan sebuah era. Bagaimana mungkin beberapa surga dan orang suci sejati-sejati? Sovereign Heavens membunuhnya. Hahaha. Feng Xiaotian sangat senang sampai ekstrim. Meskipun adegan ini aneh, ketika orang-orangnya sendiri melihatnya, itu sangat membebaskan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pertempuran tanpa harapan ini benar-benar akan berubah menjadi pembantaian seperti itu. Meminjam kekuatan kesengsaraan Dao dan membantai lebih dari 100 ribu darah. Ini terlalu indah. Perasaan senang ini seperti telah mengkonsumsi semacam stimulan saraf, membuat orang merasa seperti menginjak udara. Melihat mata Blut Promise yang telah runtuh, Feng Xiaotian merasa terlalu bebas. Kekuatan berkah adalah rahasia tertinggi sekte pengobatan ekstrim. Orang luar tidak tahu. Tetapi justru karena inilah segalanya menjadi lebih aneh dan tidak terduga. Seorang kultifator yang berbeda, kesengsaraan Dao sebenarnya tidak memukulnya. Ini hanya menumbangkan pemahaman semua orang. Perkemahan utama Heaven One, semua prajurit dan jenderal tercengang menyaksikan, teriakan kagum bergema di seluruh. Ini juga terlalu mengesankan. Ternyata membunuh Blutkins bisa sangat sederhana. Sederhana. Apakah air masuk ke kepala Anda? Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah melakukannya. Petik 2. Siapa peduli itu sederhana atau tidak, ayahmu hanya ingin berteriak sekarang. Ahahahahaha. Ya, terlalu bersemangat. Selama lebih dari 20 hari terakhir, kota Raksasaki Selatan berada dalam kegelapan tanpa akhir. Masing-masing dari mereka menghabiskan lebih dari 20 hari ini seperti mereka berada di neraka. Tapi, baru saja, mereka merasa seolah-olah mereka telah naik langsung ke surga. Pengalaman ekstrim semacam ini benar-benar luar biasa hingga tak terlukiskan. Mereka sangat bersemangat saat ini. Seluruh tentara 200 ribu. Mereka dimusnahkan begitu saja oleh Saint Sovereign Heaven. Mereka berjuang selama lebih dari 20 hari dalam pertempuran putus asa yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mengerikan, sebelum nyaris berhasil menghapus 100 ribu darah. Tapi Ye Yuan sendiri yang memusnahkan 200 ribu pasukan berdarah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, awan kesusahan berangsur-angsur menghilang, dan darah di bawah awan kesusahan menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang tersisa. Tentara ras darah 130 ribu benar-benar hilang ke dunia begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah kegembiraan, semua orang merasakan perasaan yang menggelitik. Pertarungan hari ini benar-benar merupakan karya seni yang luar biasa. Surga Saint Sovereign menjebak pasukan hampir 200 ribu sampai mati. Pertempuran ini benar-benar bisa memasuki sejarah-sejarah. Of! Blood Promise memuntahkan setegup darah tua, seluruh auranya tiba-tiba layu secara signifikan. Ini benar-benar kecemasan yang menyerang hati. Dampak yang diberikan oleh pembalikan adegan demi adegan hari ini kepikirannya terlalu besar. Sejujurnya, Ye Yuan menembus kota Raksasaki Selatan sendirian, Blood Promise sudah mengakui putra surgawi darah ini di dalam hatinya pada waktu itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa putra dewa darah sebenarnya adalah manusia? Ini membuatnya merasakan kemunduran karena dipermainkan. Menghitung terakhir kali, dia sudah kehilangan 300 ribu pasukan di tangan Ye Yuan. Bertarung dengan surga satu beberapa ribu tahun ini, kapan ras darah mereka mengalami kekalahan yang begitu mengerikan sebelumnya? Di masa lalu, jika saya tidak bisa menang, saya bisa bangkit. Tapi kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Lebih dari 300 ribu elit langsung berubah menjadi ketiadaan. Membunuh. Sama seperti ras darah Kaisar Rilem pikiran pembangkit tenaga listrik berada dalam keterkejutan yang mendalam, sebuah teriakan ledakan tiba-tiba ditransmisikan. Feng Xiaotian membawa Heaven One Emperor Rilems dan langsung menyerbu. Seluruh pasukan benar-benar musnah, kepala komandan mereka memuntahkan darah, dan momentum ras darah telah mencapai titik terendahnya. Bahkan jika mereka semua adalah Kaisar Rilem, mereka juga merasa bahwa hidup ini abu-abu keruh saat ini. Feng Xiaotian secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ledakan. Tinju Feng Xiaotian muncul seperti angin, meledakan Kaisar Cloud Heaven dengan satu pukulan. Heaven One Emperor Rilems memiliki momentum yang tak terhentikan. Ras darah Kaisar Rilem putus asa dan lembam. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan lagi. Mundur. Cepat mundur. Blut Promise membawa sisa Kaisar Rilem dan melarikan diri dengan panik. Feng Xiaotian mengejar di belakangnya, menyerang lebih dari selusin ras darah Kaisar Alam mati berturut-turut. Dia hanya menyerah setelah Blut Promise, dan sisanya melarikan diri ke lorong. Semuanya telah diselesaikan. Surga satu itu perkasa, Ye Yuan perkasa, petik dua. Surga satu itu perkasa, Ye Yuan perkasa, petik dua. Titik. Di kota Raksasaki Selatan, Sorakan menggelegar muncul. Pertempuran ini dimenangkan terlalu indah. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka lagi dan benar-benar jatuh ke dalam ekstasi liar. Bab 2899 Jedalangka Ketika berita itu menyebar, surga satu mendidih dengan kegembiraan. Sebelum pertempuran ini dimulai, semua orang menjadi pesimis, percaya bahwa kali ini, Kiselatan tidak dapat menghentikan perlombaan darah lagi. Siapa yang menyangka bahwa akan ada perubahan haluan? Blut Divine Sun dari ras darah sebenarnya adalah manusia. Ye Yuan, nama ini, menyebar ke 108 kota lagi, menyebar ke seluruh surga. Itu karena pertempuran ini adalah kemenangan besar surga satu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti akan berpikir bahwa ini adalah cerita mitologis. Seorang manusia benar-benar menjadi putra dewa darah ras darah. Tuan kita Wang Zuo mungkin sedang muntah darah sekarang, ya. Lebih dari 300 ribu pasukan elit dibantai dalam sekali jalan. Di antara mereka, 100 putra penguasa sejati dan 100 putra raja suci dari generasi ini semuanya terbunuh. Pertempuran ini benar-benar kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agung, Agung. Di kota Raksasaki Selatan, orang-orang sangat bersemangat. Bahkan jika tiga bulan telah berlalu setelah masalah ini, antusiasme ini terus berlanjut. Pada saat ini, Ye Yuan sudah menjadi sosok yang tak tertandingi di mata mereka. Jika dia bukan sosok seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan kemenangan yang menakjubkan dalam keadaan putus asa seperti itu? Namun, pertempuran ini memang merupakan prestasi yang luar biasa. Ye Yuan dengan sengaja membawa 100 putra penguasa sejati dan 100 putra sein penguasa untuk mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Dengan cara ini, para elit generasi ini hampir musnah olehnya. Mereka yang tersisa juga tidak perlu khawatir. Ini setara dengan mengatakan bahwa ras darah telah terputus-putus selama setidaknya 10 tahun. Selama 10 tahun ini, mereka bisa melupakan sosok yang menentang surga yang muncul. Periode 10 tahun, mungkin tidak banyak untuk pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, tetapi untuk ras darah, mereka bisa menciptakan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Tanpa pembangkit tenaga listrik generasi muda teratas ini, ras darah tidak dapat meluncurkan serangan skala besar lagi. Pertempuran ini telah memenangkan setidaknya beberapa tahun jeda untuk Heaven One Alliance. Kemenangan besar Ki Selatan memiliki dampak yang sangat luas. Bukan hanya Ki Selatan, saat ini, semua pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem dikejutkan oleh berita kali ini. Ketika Hegemon Klutmaun menerima berita kemenangan, dia tercengang untuk sementara waktu. Putra Dewa Darah adalah Ye Yuan. Ini juga terlalu luar biasa, bukan? Dia tahu tentang pil imitasi darah, dia bahkan secara pribadi memeriksa garis keturunan Ye Yuan sebelumnya. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin memeriksa dengan cermat, dia masih bisa melihat melalui beberapa firasat. Namun, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Hanya dengan mengandalkan akal surgawi untuk memeriksa, seseorang tidak akan bisa mengatakannya. Ye Yuan tahu tentang ini juga. Pil imitasi darah ini, jika seseorang benar-benar pergi ke perlombaan darah untuk memainkan peran pendukung, itu tidak menimbulkan banyak risiko. Tapi, jika dia pergi ke Kuil Dewa Darah, risikonya sangat besar. Di Kuil Dewa Darah, ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem. Ye Yuan sangat menarik perhatian sehingga sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan memperhatikannya. Dengan cara ini, risikonya sangat besar. Selain itu, putra surgawi darah tidak dapat dicapai hanya dengan menjadi Saint Soverein nomor satu. Orang ini benar-benar melakukan perjalanan ke Kuil Dewa Darah dan menjadi penerus Wang Zuo dari ras darah. Menakjubkan. Benar-benar mengesankan. Hal semacam ini, lupakan Saint Soverein Heaven yang sangat kecil, bahkan dia, alam Hegemon ini, tidak berani dengan mudah mencobanya juga. Ye Yuan tidak hanya melakukannya, tetapi itu juga dicapai olehnya, menarik nafas dengan takjub. Tak terbayangkan. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya saat ini. Adapun Hegemoni lainnya, selain iri, itu masih iri. Apakah kinerja Ye Yuan mengejutkan atau tidak? Tentu saja. Ye Yuan telah memberikan kontribusi yang luar biasa saat dia tiba di Heaven One Kontinen dan bahkan menunjukkan bakat yang mengejutkan. Bahkan ketika alam Hegemon melihatnya, mereka juga cukup tersentuh. Tetapi identitasnya sebagai seorang kultifator yang berbeda menghalangi Hegemoni lainnya. Seorang jenius yang ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke Hegemon tidak memiliki masa depan. Kesurga satu, jika itu bukan alam Hegemon, itu sama sekali tidak berarti. Mereka hanya membutuhkan alam Hegemon sekarang. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Jadi bagaimana jika bukan Hegemon? Ye Yuan tidak perlu menjadi Hegemon sama sekali dan memberikan kontribusi yang membuat. Lut Maun, kamu menerima murid yang baik. Suara Divine Lord datang dari dalam Absolute Heaven Barrier, nadanya penuh dengan emosi yang kompleks. Kenyataannya, ketika Ye Yuan bangkit di Northern View City saat itu, dia juga telah dipindahkan sebelumnya. Tapi dia tetap menyerah. Pada saat ini, dia iri pada Hegemon Clute Mount sampai mati. Dengan murid seperti itu, apa lagi yang bisa diminta? Hahaha, Dewa Surgawi terlalu baik. Masalah kecil, hanya masalah sepele. Anak ini masih jauh kurang. Anak-anak muda tidak boleh terlalu dipuji. Jika tidak, mereka akan menjadi bangga. Eh, dia baru saja menerobos ke surga penguasa sejati. Setelah dia memasuki alam kaisar, tidak akan terlambat untuk memuji dia dengan benar. Hegemon Clute Mount memiliki pertunjukan, kesopanan, yang langka. Hanya saja pamernya telah memenuhi seluruh penghalang surga absolut. Hegemon itu ingin menyerang bersama dan memukul orang yang trompet ini sampai mati. Tapi mereka benar-benar iri. Orang harus tahu, kinerja Yeyuan yang menantang surga tidak hanya menguntungkan Clute Mount. Prestige sekte pengobatan ekstrim sudah mencapai puncaknya saat ini di Aliansi Satu Surga. Itu karena Yeyuan berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Dengan prestige, akan ada lebih banyak jenius dan lebih banyak sumber daya. Cukup, Old Foggy Clute Mount, itu sudah cukup. Hegemon Blacksoon berkata dengan suara serius. Blacksoon berkabut tua, kamu cemburu. Hegemon Clute Mount berkata dengan puas. Siapa yang cemburu? Hanya seorang kultifator yang berbeda. Apakah pantas kursi ini cemburu? Petik dua. Kamu cemburu. Petik dua. Petik dua. Baiklah, aku benar-benar cemburu. Divine Lord tersenyum dan berkata, lupakan Old Foggy Blacksoon, Divine Lord ini juga sangat iri. Arti penting dari pertempuran ini terlalu luas. Kemenangan besar ini cukup untuk mencegah pengaruh kematian Rekan Dawis Ejeles ke titik terendah. Saat ini, seratus putra penguasa sejati, seratus putra sein penguasa, semuanya telah jatuh. Pasukan 300 ribu ini adalah pasukan paling elit dari ras darah juga. Mereka semua telah jatuh. Perlombaan darah tidak akan dapat meluncurkan pengepungan skala besar di kota-kota setidaknya selama 10 bertahun-tahun. Semuanya, 10 tahun ini adalah periode emas untuk perkembangan kita. Tidak peduli apa, kita harus merawat satu atau dua alam hegemon dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, apa yang menanti kita kemungkinan akan menjadi perang yang lebih sengit. Pada saat ini, semua hegemon terkejut. Hegemoni belum pernah muncul di Heaven One sebelumnya. Ini banyak berhubungan dengan serangan hirupi ke keras darah. Semua alam hegemon ditekan. Mereka tidak punya waktu untuk memelihara alam hegemon baru sama sekali. Alam hegemon terlalu sulit. Tapi sekarang, selama 10 tahun, mereka akhirnya bisa bernapas lega. ARGHH Di kuil Dewa Darah, raungan marah keluar dari kedalaman. Tekanan yang mengerikan memenuhi setiap inci ruang. Tuan Wang Zuo benar-benar mengamuk. Dia secara pribadi memberikan keputusan untuk membiarkan Ye Yuan menjadi putra Dewa Darah. Dia telah menjadi lelucon yang lengkap dan total. Penerus yang dia pilih secara pribadi sebenarnya adalah manusia. Selanjutnya, itu bahkan Ye Yuan. Ye Yuan, Tuan Wang Zuo terlalu akrab dengan nama ini. Sejak nama ini memasuki bidang penglihatan kuil Dewa Darah, perjalanan mulus ras darah tampaknya menjadi berombak. Rencana lorong spasial, rencana kota raksasaki selatan, rencana untuk membunuh hegemon. Masing-masing dari mereka hanya sedikit jauh dari kesuksesan. Tetapi pada akhirnya, semuanya hancur di tangan Ye Yuan. Kamu Yuan, Ye Yuan, kursi ini pasti akan mencabik-cabik mayatmu dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tuan Wang Zuo tidak pernah membenci seseorang seperti ini sebelumnya. Ye Yuan adalah yang pertama. Terlalu ironis. Wajahnya, Tuan Wang Zuo, ditampar berulang kali oleh Ye Yuan. Betapa memalukannya ini. Alam hegemon yang agung, Raja Ras Darah, sebenarnya dipermainkan di telapak surga penguasa suci yang sangat kecil. Ini benar-benar rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesan malam gelap, mobilisasi pembangkit tenaga listrik asal. Mereka harus membunuh Ye Yuan. Tatapan Lord Wang Zuo dingin saat dia berkata. Sudut mulut Ye Wugui berkedut sedikit dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Wang Zuo, tolong tenangkan amarahmu. The Dark Knight telah menderita kerugian besar untuk membunuh Ye Yuan. Mereka tidak bisa dimobilisasi dengan santai lagi. Jika tidak, kerja keras kita selama beberapa ribu tahun ini akan hangus seluruhnya. Seluruh tubuh Wang Zuo bergetar, baru kemudian, mengingat bahwa untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight telah kehilangan lusinan pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Bibit keji. Mungkinkah bibit kecil keji ini menjadi kutukan kursi ini? Ye Yuan. Itu Ye Yuan di mana-mana. Dia tiba-tiba menatap Ye Wu Gui dan berkata dengan suara dingin, Ye Wu Gui, apa yang kamu lakukan? Saint Sovereign Heaven manusia yang sangat kecil bahkan bisa bersembunyi dari pemeriksaanmu. Petik 2. Ini adalah melampiaskan kemarahan. Ye Wu Gui menghela nafas dan berkata, Wang Zuo, ini. Dia bahkan menipu batu induk. Ekspresi Wang Zuo tersedak, tiba-tiba menimbulkan perasaan kemunduran yang tak tertandingi di hatinya. Ia, jika bukan karena batu induk yang menganugerahkan Ye Yuan asal darah, bagaimana dia bisa memberikan perintah ini dan menamparkan wajahnya sendiri? Apa yang harus dilakukan? Salahkan batu ibu. Tuan Wang Zuo, yang sukses tanpa henti, sebenarnya merasa bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Betapa tidak berdaya. Bab 2.900 mengambil inisiatif untuk menyerang. Saudara Clear Clout, lama tidak bertemu. Ketika Feng Xiaotian melihat kedatangannya, dia berteriak sambil tersenyum. Lusinan pembangkit tenaga Kaisar Rilem datang ke arah mereka, keributannya sangat besar. Orang-orang ini justru dipindahkan dari berbagai sekte. Ada lebih dari seratus ribu orang yang datang ke kota Raksasaki Selatan kali ini. Berbagai sekte besar hampir kehabisan semua yang mereka miliki. Yang di depan adalah kepala pavilion-pavilion cahaya ekstrim sekte pengobatan ekstrim, murid tertua Hegemon Clout Mount, Li Clear Clout. Kali ini, bahkan dia pindah juga. Melihat Feng Xiaotian, Li Clear Clout juga menyapa dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, Tian kecil, kekuatanmu tampaknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Sepertinya kamu tidak jauh dari Hegemon Rilem lagi. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, alam Hegemon lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kekuatan broter Clear Clout sangat besar. Bukankah kamu juga kekurangan kesempatan ini? Li Clear Clout bukan dari faksi pengecut. Bertahun-tahun yang lalu, Li Clear Clout telah bertarung bahu-membahu dengan Feng Xiaotian sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Feng Xiaotian belum mencapai Kaisar Sakra Heaven, dan dia hanya seorang junior. Tapi saat itu, dia sudah menjadi orang baru yang sedang naik daun. Bintang! Tatapan Li Clear Clout mendarat di Yeyuan, ekspresinya agak aneh. Ketika Feng Xiaotian melihat situasinya, dia akan memperkenalkan Yeyuan kepada Li Clear Clout, tetapi Yeyuan memukulinya dan berkata, saya memberi hormat kepada kakak senior sulung. Murid Feng Xiaotian mengerut, kakak tertua. Bukankah itu? Benar saja, Li Clear Clout mendengus dingin dan menjadi marah saat dia berkata, kamu, orang ini, kamu juga terlalu banyak main-main. Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Meskipun dia marah, kekhawatiran dalam kata-katanya tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajahnya. Yeyuan membungkuk dan berkata, kakak sulung memberi kuliah dengan benar. Yeyuan tidak akan berani lain kali. Hanya ketika Li Clear Clout mendengarnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Feng Xiaotian melihat ke arah Yeyuan dan berkata dengan senyum pahit, adik Ye, kamu bersembunyi dari saudara ini dengan buruk. Ternyata kamu sebenarnya adalah murid leluhur Clout Mount. Yeyuan tersenyum dan berkata, sebelumnya, itu juga dipaksakan oleh keadaan. Saya harap saudara Feng bisa memaafkan saya. Petik 2 Tapi Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, leluhur Clout Mount benar-benar memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala. Murid-muridnya semuanya menakjubkan seperti dewa. Adik Ye bahkan melampaui yang dahulu dan memukau orang-orang sesaman. Saat ini, pusat perhatian Yeyuan terlalu kuat. Di atas daftar nama pembunuhan ras darah tertentu, dia sepertinya sudah lama berada di peringkat di atas murid Hegemon Clout Mount, status ini. Oleh karena itu, secara alami tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Tapi, begitu diumumkan, ada kegemparan lain. Kekaguman semua orang untuk Yeyuan dimuntahkan bahkan lebih dalam aliran kata-kata yang tak henti-hentinya. Sebagai murid Hegemon Clout Mount, dia awalnya bisa berkultivasi di belakang dengan ketenangan pikiran. Tidak ada yang akan mengatakan gosip apapun. Tapi dia memasuki kam musuh sendirian, menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bukan terserah orang-orang di dunia untuk memutuskan untuk tidak mengagumi. Di City Lord Manor, Eselon atas Kiselatan semuanya hadir. Feng Xiaotian berkata, dengan Broter Clear Clout menahan benteng di kota Raksasaki Selatan, hati Feng ini akhirnya bisa tenang. Beberapa tahun ini, kerugian kota Raksasaki Selatan terlalu berat. Selanjutnya, kami akhirnya punya waktu untuk menyembunyikan kemampuan kami dan menunggu waktu kami. Kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya juga membuat Feng Xiaotian menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masa damai yang singkat akhirnya tiba. Selama beberapa abad ini, kota Raksasaki Selatan tidak pernah santai sejenak. Serangan ras darah berlanjut tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas sama sekali. Kalau tidak, kota Raksasaki Selatan juga tidak akan terlalu sulit. Lee Clear Clout juga menganggup dan berkata, Tian kecil telah berjuang keras berulang kali. Saya percaya bahwa Anda memiliki panen yang cukup besar juga. Kali ini, Anda dapat pergi ke pengasingan tertutup dan mencoba menyerang alam hegemon. Kami sangat membutuhkan alam hegemon sekarang. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, saya malu untuk membicarakannya, tetapi sementara ada beberapa keuntungan, saya masih tidak memiliki petunjuk sehubungan dengan alam hegemon. Yang lain terjebak selama puluhan ribu tahun, atau ratusan ribu tahun di depan rintangan ini. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyerang alam hegemon? Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata, kakak Feng, kakak Sulung, aku merasa bahwa sekarang belum waktunya untuk beristirahat. Lee Clear Clout mengerutkan kening dan berkata, adik kecil, apa maksudmu? Ye Yuan berkata, sekarang surga satu memiliki kemenangan besar, kota jaring raksasa kosong. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menyerang. Jika kita melewatkannya kali ini, aku khawatir. Tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. His. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem hadir semua menghirup udara dingin. Kata-kata orang hebat ini benar-benar ditujukan untuk mengejutkan orang sampai mati. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Sudah beberapa ribu tahun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Heaven One Alliance. Tapi itu keluar dari mulut Ye Yuan. Murid Feng Xiaotian mengerut, sangat tergerak. Tetapi segera, dia menekan dorongan ini. Itu terlalu berisiko. Lee Clear Club mengerutkan kening dan berkata, Little Junior Brother, saya tahu bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang tidak ada bandingannya, tetapi bukankah Anda terlalu berambisi dan tidak realistis dengan ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Memang benar bahwa kami memenangkan pertarungan, tetapi ras darah bukanlah Tom, Dick, atau Harry Acak yang bisa diremas dengan santai. Aliansi Surga Satu tidak bisa dipusingkan lagi. Petik 2 Kata-kata ini sudah agak berat. Tetapi orang-orang yang hadir semua berpikir begitu. Hanya saja kata-kata ini lebih tepat untuk diucapkan Lee Clear Club. Kali ini, berbagai sekte besar hampir mengerumuni dengan kekuatan penuh. Orang-orang ini adalah elit terakhir dari sekte. Jika orang-orang ini menderita kerugian, Surga Satu benar-benar tidak akan bisa melawan lagi. Selanjutnya, teror ras darah sudah mengakar kuat di hati orang-orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Lee Clear Club juga sangat mengkhawatirkan mereka. Selama ribuan tahun, mereka selalu berada dalam situasi dipukuli secara pasif. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu pasti bercanda. Perlombaan darah mampu untuk kalah, tetapi kami tidak dapat menanggung kerugiannya. Ye Yuan acu tak acu saat dia berkata dengan dingin, untuk membunuh Hegemon Ejeles, Hegemon Yujin juga terluka parah. Saat ini, dia berada di Giant Net City. Elit sejati Giant Net City telah dibantai oleh ku. Mereka yang tersisa tidak perlu ditakuti. Setelah serangkaian pertempuran hebat, Kaisar Rilem Giant Net City telah menderita kerugian besar juga. Sekarang, dengan kakak senior sulung yang menahan benteng, kami juga memiliki pasukan baru yang bergabung. Perlombaan darah benar-benar tidak akan menyangka bahwa kami akan meluncurkan serangan mendadak ke Giant Net City. Jika kita beruntung, bukan tidak mungkin kita juga bisa membunuh Hegemon Yujin. Kakak senior sulung, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang terlewatkan tidak akan datang lagi. Bunuh Hegemon Yujin. Kata-kata ini membuat semua orang berdebar-debar dengan semangat untuk melakukannya. Itu adalah alam Hegemon. Jika mereka membunuh ras darah Hegemon Rilem, itu akan menjadi kontribusi yang tidak ada bandingannya. Tapi bisakah ini benar-benar berhasil? Aliansi Surga 1 belum keluar dari penghalang Surga Absolut selama beberapa ribu tahun yang lalu. Ini mengakibatkan setiap orang secara naluriah takut melampaui penghalang Surga Absolut. Tapi analisis Yeyuan masih sangat menggerakkan mereka. Mereka tahu bahwa Yeyuan adalah putra Dewa Darah. Dia tahu situasi ras darah dengan sangat baik. Lakukan atau tidak? Mengapa tidak? Kita meminta petunjuk dari Yang Mulia Dewa. Liklir Klut berkata dengan ragu-ragu. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Surgawi tidak akan setuju. Ini adalah kartu terakhir dari Heaven One. Dia tidak akan mengambil risiko ini. Tapi risiko ini layak untuk diambil. Selanjutnya, perlombaan darah tidak akan memberi kita banyak waktu. Giant Net City juga sangat penting untuk perlombaan darah. Mereka pasti akan memobilisasi pasukan untuk mengisi kekurangan pasukan di sini. Kami hanya bisa memanfaatkan interval waktu ini. Kakak senior tertua, kakak Feng, jika kita tidak membunuh Hegemon, kemenangan kita sama sekali tidak ada artinya. Jadi bagaimana jika ada 10 tahun untuk mengatur napas kita? Itu hanya mencari keberadaan yang sedikit. Setelah 10 hari, perlombaan darah masih akan kembali lagi. Kesempatan untuk membunuh Yeyuan hanya sekali ini. Jika kita melewatkannya, itu akan benar-benar lewat. Terima kasih.